Assalamualaikum, perkenalkan nama saya William Ely dari Politeknik Keluatan Perkanan Kupang Program Studi Teknik Budaya Perikanan Di sini saya akan membahas tentang teknik pemijahan ikan tuna siri kuning Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan Yaitu apa itu ikan tuna, media pemijahan, seleksi induk, pemeleraan induk, pematangan gonad, dan teknik pemijahannya Apa itu ikan tuna siri kuning? Ikan tuna merupakan salah satu ikan ekonomis penting di dunia dengan harga yang relatif tinggi Permintaan dunia akan ikan ini terus meningkat terutama tujuan Jepang sehingga aktivitas penangkapan terus meningkat Untuk pasar ekspor, harga jualnya bisa mencapai 200.000 hingga 300.000 rupiah per kilogramnya Dan di Jepang bisa dihargai dengan 1,2 juta rupiah per kilogram Tuna yang layak konsumsi yaitu berukuran 2 kg Ini dia pemijahan Indung ikan tuna siri kuning di pelihara dalam kerambat jaring apung atau yang disebut KJA Pengelihara ikan tuna tersebut dalam KJA bundar untuk menjalani proses pengumuman yang singkat Maka kualitas daging bisa dikontrol untuk mendapatkan nilai yang tinggi Tujuannya yakni meningkatkan kandungan lemak pada ikan tuna tersebut yang dapat membuat ikan tuna akan menjadi lebih lezat KJA bundar dengan ukuran yang besar dan ketahanan terhadap ombak yang tinggi Ukuran KJA bundar yang besar dibutuhkan karena ikan tuna berenang dengan kecepatan mencapai 40 km per jam Sehingga mengurunkan area yang luas Dan KJA haruslah tahan terhadap ombak setinggi per meter untuk beroperasi di laut lepas sehingga mendapat kualitas air yang baik berdiameter 50 meter Seleksi induk Calon induk tuna siapin jadi peroleh langsung dari alam dengan cara memancing dengan menggunakan alat mancing yang tradisional yaitu senar nilon, mata kail, dan umpan induk yang diperoleh akan diseleksi berdasarkan ukurannya yakni 5 kg dan panjang kurang lebih 25 cm Dan pemeleraan induk Parameter kualitas air optimal untuk kegiatan pemeleraan induk ikan tuna siri kuning di KJA adalah dengan suhu pada pagi hari 28 derajat celcius hingga 29 derajat celcius dan sore hari 29 derajat celcius hingga 30 derajat celcius Kandungan DO pada KJA yaitu 7 hingga 8 p.m. dan salinitas pada KJA yaitu 32 sampai 33 p.m. Manajemen pakannya yaitu calon induk ikan tuna diberi pakan 1 kali sehari dari hari Senin hingga hari Sabtu dan pada hari Minggu tidak diberi pakan Pakan yang diberikan merupakan ikan layang dan cumi-cumi sebesar 5 hingga 10% biomasa Untuk menjaga kesehatan ikan mempercepat pertanganan gonad yaitu diberikan tambahan vitamin kompleks sebesar 0,06 vitamin C, 3,75 vitamin E dan 0,3 gram balkirogam bobot induk Vitamin kompleks dan vitamin C diberikan setiap hari sementara vitamin E setiap 2 hari Tingkat pemetangan gonad Pembedaan hormon LHRH dengan metode oral administration sudah dilakukan sebanyak 3 kali dengan proses 500 mg per kg ikan dengan tujuan memacu kemetangan gonad Teknik pembijahan Pembijahan terjadi secara alami seantara pagi hingga malam hari dan telur terkumpul dalam bak pemenenang yang telah dilengkapi dengan jari Telur dapat dipaden 2 jam setelah pembijah dan selanjutnya diinkubasi dalam bak fiberglass 500 liter Telur manetas setelah 24 jam diinkubasi Pembedaan larva Larva berumunetas mempunyai perfologi yang hampir sama dengan larva ikan laut pada umumnya Mata belum berfungsi Demikian juga dengan mulut dan anus Pembedaan juga Hampir sama dengan larva ikan laut pada umumnya Hanya berbeda regimen pakan Pembedaan lingkungan pembedaan larva dilakukan dengan pemberian nanokloropsis sp Dengan kepadatan 0,5 x 106 sel per mili Dengan sistem pergantian air secara terus menerus Terima kasih 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 Terima kasih